NPL ini juga sudah mulai naik bahkan sudah OJK sudah mulai mengingatkan juga kepada perbankan begitu. Kalau Bapak lihat ini seperti apa penilaiannya? Ya jadi kan bank itu tadi saya bilang bahwa bank itu mau memberikan kredit kalau satu ada permintaan kreditnya. Kedua banknya sendiri lihat portfolio yang ada di buku dia ini kualitasnya membaik atau memburuk. Sedangkan tahun lalu kan di kuartal 2 dan kuartal 3 itu kan bank-bank melakukan restrukturisasi terhadap nasabah-nasabahnya yang terdampak COVID gitu kan. Jadi mungkin ya sekarang ini istilahnya loan atris ya. Loan atris itu beberapa bank itu ya ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 25%. Itu artinya kredit-kredit yang di restru. Nah itu makanya memang tergantung dari bagaimana kualitas dari kredit restru dari bank-bank tersebut. Nah memang ada permintaan untuk bagaimana apakah OJK perlu memperpanjang relaksasi terhadap aturan NPL itu ya. Ada relaksasi terhadap aturan kredit restru. Kalau menurut saya sih OJK jangan dan buru-buru. Lebih baik lihat sampai angka kuartal 4 bagaimana. Kalau ternyata ekonomi kita recovery-nya bagus, kalau pengendalian COVID ini bisa lebih baik lagi, ya mungkin kondisi loan-loan restru ini akan membaik lebih cepat dari perkiraan gitu. Jadi menurut saya sebaiknya OJK jangan sekarang itu mengumumkan bahwa akan memperpanjang relaksasi, menurut saya sebaiknya sih menunggu angka kuartal 4. Kita lihat bagaimana rebound dari ekonomi ini begitu. Baik, tapi kalau proyeksi Bapak untuk kenaikan kredit bank hingga akhir tahun ini seperti apa? Apakah masih akan lanjut positif? Kredit ya? Kredit ya? Positif, karena kalau angka pertumbuhan kreditnya sebenarnya sudah ada, tapi ya mungkin kalau saya lihat sih karena kita kena PPKM ini kan, kemungkinan ya kalau secara total ya kreditnya mungkin tubuh ya tidak lebih dari 5 persen ya. Tapi itu ya sudah suatu recovery gitu. Karena kalau di masa normal kita itu kan pengurutan kredit kan antara 8 sampai 10 persen ya sebelum COVID gitu. Jadi kalau kita bisa tumbuh tahun ini di bawah 5 persen itu sebenarnya sudah cukup baik gitu ya. Ya memang susah sih ya memang kita dalam kondisi pandemi seperti ini gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalau kita berhasil mengendalikan penurunan COVID-nya, rebound ekonomi akan lebih cepat. Terbukti di kuartal 2, rebound ekonominya cepat gitu loh. Jadi karena kan kuartal 2 kan kita sebenarnya cukup berhasil itu mengendalikan pandeminya. Makanya ekonomi, aktivitas ekonominya naik. Tapi begitu kita kena varian D, kita harus tutup. Tutup lagi aktivitas ekonomi atau kita hambat aktivitas ekonomi ya pasti dengan sendirinya aktivitas ekonomi menurun kembali gitu ya. Mudah-mudahan kuartal 4 lebih baik daripada kuartal 3 ya. Itu yang saya sampaikan bahwa kita sebaiknya lihat kuartal-kuartal masih dalam kondisi abnormal seperti sekarang, Kan kita harus lihat kuartal-kuartal, tapi ya kita harusnya sih happy ya melihat bahwa angka kuartal 2 bisa tumbuh 7,07 persen itu gitu.